Oke ya, selamat datang kembali di TNI Seperti Hukum Untuk konsultasi, Anda bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video Seperti itu ya, untuk pertanyaan kali ini yaitu dari Ananya Larasati Untuk pertanyaannya yaitu, bisakah melaporkan kasus yang sudah terjadi belasan tahun yang lalu Ini perkaranya pidana Seperti itu, apakah bisa diproses sudah 11 tahun yang lalu Seperti itu Jadi untuk mencapai pertanyaan ini tergantung Kasusnya itu dalam perkara apa terlebih dahulu Dan tingkat hukumannya berapa tahun Seperti itu, atau tingkat kasusnya nanti ancaman hukuman pidana nya berapa tahun Karena disitu sebenarnya sudah jelas ya Di kitab undang-undang hukum pidana Yaitu di pasal 78 Kitab undang-undang hukum pidana Itu sudah dijelaskan yaitu batas penuntutan Terdakwa di depan majelis hakim Atau di persidangan itu sudah jelas Tergantung bagaimana masa ancaman hukumannya Seperti itu, kalau kasus ringan-ringan itu Jadi ada batas masa kadaluarsanya Seperti itu, saya jelaskan terlebih dahulu Yang pertama, yaitu kadaluarsanya Untuk perkara mengenai semua pelanggaran kejahatan yang dilakukan dengan percetakan Sesudah 1 tahun Jadi jangka waktunya 1 tahun itu sudah kadaluarsanya Mengenai pidana percetakan Itu misalnya anda pemalsuan Pemalsuan identitas Seperti itu, anda bisa Ketika sudah lebih dari 1 tahun Maka sudah kadaluarsanya Dan sudah tidak bisa dituntutkan Atau dilaporkan kembali Seperti itu Yang kedua, yaitu mengenai kejahatan Yang diancam pidana Denda pidana kurungan Atau pidana paling lama 3 tahun Maka batas waktunya Maka batas waktu kadaluarsanya Adalah 2 kali masa hukuman itu Atau sebanyak 6 tahun Misalnya penjara 3 tahun itu Misalnya penipuan Seperti itu ya Jadi masa jangka waktunya 6 tahun Jadi ketika sudah 11 tahun Ketika tindak pidana penipuan atau penggelapan pun Juga sudah kadaluarsanya Sudah tidak bisa dilaporkan kembali Seperti itu ya Jadi kalau misalnya penipuannya terjadi tahun 2014 Dan sekarang sudah 2022 ya Ada kemungkinan sudah kadaluarsanya Jadi tergantung nanti analisisnya Pasal 78 KUHP ini masuk atau enggak Seperti itu Dan yang ketiga yaitu mengenai kejahatan Yang diancam dengan pidana penjara Lebih dari 3 tahun Maka kadaluarsanya adalah 12 tahun Ya seperti itu Lebih dari 3 tahun ya Banyak misalnya Pengancaman Atau misalnya Mengeroyokan dan lain sebagainya Seperti itu Maka ancaman hukumannya 13 tahun Dan yang ditanyakan tadi Perkaranya yaitu Pidana Penganiayaan Untuk penganiayaan sendiri Ada kemungkinan Kalau penganiayaan berat Bisa lebih dari 3 tahun Maka kadaluarsanya adalah 12 tahun Jadi kalau masih baru 11 tahun Masih bisa dilaporkan kembali Untuk penganiayaan tersebut Seperti itu Ya dan Yang terakhir Yaitu mengenai kejahatan Yang diancam dengan pidana mati Atau pidana penjara seumur hidup Maka Untuk kadaluarsanya adalah 18 tahun Misalnya Seseorang melakukan Pembunuhan Pasal 340 338 340 Atau pembunuhan penjara Yang ancaman hukumannya Pidana mati Maka Untuk kadaluarsanya Kasus tersebut adalah 18 tahun Seperti itu Ketika Kejahatannya sudah dilakukan Tahun 2000 Tahun 2000 Ada pembunuhan Mayat ditemukan Ternyata tahun 2020 Sudah Tidak ketemu Pelakunya Itu Kejahatan tersebut Sudah termasuk kadaluarsanya Dan pasal 78 ini Bisa Digunakan untuk Kadaluarsanya tersebut Jadi sudah tidak dilanjutkan lagi Seperti itu Ya Jadi itu Menanggapi pertanyaan tadi Saya fikir itu cukup Seperti biasa Semoga bermanfaat Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh